Bujukan gambar lukisan jilid 25. Yan Lui, Po Chu Yan Ki Po tewas. Dengan perasaan heran, ia masuk lebih jauh, ia melihat patung Seng Buda tinggi enam kaki ia kagum, di kamar barat ada delapan belas patung lohan dengan rumennya yang berlainan masing-masing. Di pendopo itu ada dua orang pendeta dengan jubah abu-abu lagi bersila beribadat, meta mereka dipejamkan. Dengan meta, tajam, Tiong Hoa mengawasi kesekitarnya ia tidak mengganggu kedua pendeta itu, dengan berjalan mutar, ia pergi ke pendopo belakang, disini ada sebuah lorong panjang dengan loteng batu marmer, batunya licin mengkilap dan dingin rasanya waktu dirabah, ia bertindak terus sampai ia dipapaki seorang pendeta umur kira 40 tahun, jubahnya abu-abu juga. Si Aiko mau pergi kemana dia itu menyapa seraya memberi hormat. Tiong Hoa melihat gerak-gerik orang gesit dan matanya bersinar, ia menduga pendeta ini mengerti silat baik sekali, ia membalas hormat sambil bersenyum. Aku mendengar kulil ini kesohor, maka itu aku datang untuk melihat-lihat, ia menjawab. Pendeta itu tertawa. Pin Cheng dipanggil Gautim, katanya, bersenyum, disini Pin Cheng menjadi. Ai Kek Cheng. Kalau si Kou mau melihat-lihat, marilah silahkan si Ye Chu minum teh dulu. Ai Kek Cheng adalah pendeta yang bertugas menyambut dan melayani tetamu. Terima kasih, Tiong Hoa menamping ia datang untuk melihat lihun, jadi tak ada niatnya memasang ngomong, aku minta suhu mengijankan aku melihat-lihat saja. Inilah sulit, kata pendeta itu. Kalau guru kami ketahui ini, Pin Cheng bisa ditegur karenanya, si Ye Kou, silahkan. Tiong Hoa tak dapat menolak lagi, ia mengangguk seraya mengucap terima kasih lamentasi pendeta memimpinnya. Gautim menjura, terus ia jalan di Cepan, Tiong Hoa mengikuti, matanya melihat ke kiri dan kanan, untuk mendapatkan sesuatu yang mencurigakan Gautim. Tiong Hoa agak memaksa, ia curiga di Sianpong, ruang kemana ia diundang itu, ada apa-apa. Atau ia telah dicurigai pendeta ini. Latar dalam itu indah, ada pohon-pohon bunganya yang harum, ada empangnya serta pohon yang lus serta pohon pek. Di dalam empangnya, ikan-ikan emas lagi berenang memain, tapi tak ada kegembiraannya tetamu ini memandangi itu. Bahkan ia menyesal telah datang langsung. Tahu begini, lebih baik aku masuk secara menyelundup, pikirnya, sekarang terpaksa ia menahan sabar. Tiba di dalam Sianpong, Gautim mengundang tetamunya duduk ia memerintahkan kacungnya menyajikan air teh. Ia pun berlaku manis, sembari bersenyum ia miah nanya hal ihwal tetamunya itu. Aku asal Lian Hia, Tiong Hoa memberitahu. Sebagai pelajar aku gemar akan keindahan alam, maka itu aku keluar pesiar. Di sini ada sahabat ayahku, aku datang kemari untuk menjenguknya. Kemudian mereka bicara dari hal-hal lain. Gautim terpelajar, banyak pengetahuannya tentang kitab-kitab Hongkou dan lainnya. Tapi ia minta pelbagai. Keterangan syukur Tiong Hoa bukan pelajar gadungan, ia jadi dapat melayani dengan baik, bicaranya jelas dan lancar. Pendeta itu kagum dan memuji, kelihatan dia agirang. Toh agaknya dia masih mencurigai sesuatu, itulah sebab peristiwa hebat di jalan inlam itu. Sedang kuil Chong Seng Sia ini mengandal gunung Tiam Chong, warta rombongan tai insan berada di Chong Seng Sia membuat kuil menjadi sasaran umum. Begitulah, sebelum Tiong Hoa masuk ke dalam pekarangan, telah ada pendeta yang melihatnya dan mengabarkannya kepada Hang Tio, pendeta kepala dari kuil ini. Tiong Hoa tak tahu bahwa ia sudah lantas ada yang membayanginya. Sia Kou pandai sekali, kemudian kata lagi si pendeta, ada dibilang, ilmu surat bergandengan dengan ilmu silat, karenanya si Kou pasti mengetahui juga ilmu yang belakang ini. Diam-diam Tiong Hoa mesti menyedot hawa dingin, tak disangka ia bakal ditanya tentang ilmu silat, syukur ia tabah, maka ia bisa berlaku tenang seperti biasa. Aku cuma anak sekolah yang lemah, mana aku mengerti ilmu silat katanya, tertawa, tai su keliru melihat. Gotim tertawa lebar. Aku mengagumi kau, Sia Kou, karena kau pandai sekali membawa dirimu katanya, kau bisa sekali menyembunyikan diri, sembari berkata ia menolak tangannya lempang. Tiong Hoa merasakan hawa meniup dadanya. Masih ia berlaku tenang, ia bernafas seperti biasa, dadanya memain menolak angin itu. Tapi hebat bagi Gotim. Ketika tenaga serangannya itu kembali, dia terkejut hampir dia terjungkal dari kursinya. Ah tai su, apakah artinya ini? Kata Tiong Hoa mendahului bicara, ilmu silat itu ilmu pembelaan diri, tak dapat itu dipakai memaksakan orang, apapula di sini, sebuah tempat suci, adakah ini biara mirip sarang penjahat di mana aku tak dapat menaruh kaki ia lantas berbangkit niatnya pergi berlalu. Tiba-tiba ada suara mendehem di ambang pintu. Sabar, si Yacu, harap jangan gusar begitu terdengar, ingin loolak bicara untuk menjelaskannya. Itulah seorang pendekta tua, yang telah putih rambut dan kurnisnya, akan tetapi ketika ia bertindak menghampirkan, tindakannya lebar, tubuhnya tegar, romannya sabar tetapi keren, ia memuji Seng Buddha sebelum tetamunya memilang apa-apa, ia sudah berkata pula, si Yacu, loolak mohon tanya, bagaimanakah dengan kunjungan si Yacu ini, apakah ada maksud lainnya atau tidak? Suhu aku yang rendah tak mengerti maksud pertanyaan kau ini, Tionghoa menjawab, bukankah setiap berhala atau kuil dapat didatangi segala orang untuk bersujud atau melihat-lihat apakah pertanyaan suhu ini ada maksud lainnya atau tidak? ditanya begitu, pendeta tua itu melengat, loolak telah menanya secara terburu nafsu, tidak aheran si Koon menjadi tidak senang, katanya kemudian, ingin loolak memberi penjelasan sebenarnya saat ini, kuil loolak tengah terancam bahaya penyerbuan, setiap waktu bisa terjadi pertumpahan darah yang hebat, maka itu suka, aku memberi nasihat, baiklah si Eko lekas berangkat pulang, supaya batu dan kemala tak terbakar bersama tak tega loolak apabila loolak mesti menyaksikan si Ecu turut menjadi kurban kecewa, goptim, dengan roman likat, turut bicara, barusan aku berlaku lancang, aku minta diberi maaf, katanya, benar apa yang dikatakan Hang Tio kami, dari itu silahkan si Eko lekas-lekas berlalu dari sini, jikalau begitu baiklah, aku memohon diri, kata Tiong Hoa akhirnya. Baru si anak muda berkata begitu, atau dari luar pintu terdengar suara keras, tak dapat dia dibiarkan pergi. Lalu menyusul itu, tiga orang berlompat masuk. Dari dandanannya, teranglah mereka orang-orang rimba persilatan sedang yang satunya, yang mukanya merah seperti bara, yang mulutnya lebar dan hidungnya gedah mirip hidung singa, berwokannya tebal serta matanya bengis, mengawasi si anak muda dengan metu, tak berkedip. Tiong Hoa melihat mereka hanya sebentar terus matanya diarahkan kepada orang yang kedua, dia bermuka putih, bagus alisnya matanya jernih, usianya belum 50 tahun, dia menarik perhatian karena pada punggungnya ada sebatang pedang yang dikenali sebagai pedangnya. Fang Li Hun itulah berarti Ona Fang sudah menampak bencana atau sedikitnya pedangnya itu sudah kena dirampas orang ini. Tentu sekali tidak dapat dia minta penjelasannya orang itu mengenai pedang tersebut. Tai Su, berkata si muka merah, siapa tahu kalau dia ini bukan matematanya kawanan sesat itu inilah berbahaya, maka dia harus ditanya jelas dulu. Tiong Hoa tertawa dingin, dia mendahului si pendeta bertanya, Cuan Tuan, aku mohon tanya, ada hubungan apakah di antara kamu dengan kuil Cong Seng Sia ini? Ditanya begitu, orang muka merah itu melengap. Hanya sebentar, dia lantas menunjuki pula sikap garangnya. Kata dia keras dan bengis, kau tak usah peduli kami siapa lekas kau beritahukan maksud kedatangan. Kedatanganmu kemari. Baiklah Tuan dulu yang menjelaskan maksud kedatangan kamu kemari, Tiong Hoa membaliki, ia tertawa-tawar, bukankah kuil merupakan tempat umum? Mana dapat kamu berlaku galak begini di sini? Orang itu kalah bicara, dia menjadi sangat gusar, sambil berteriak dia maju mendekati sebelah tangannya di ulur ke jalan darah Leng Tiong dari si anak muda. Hebat serangannya ini. Tiong Hoa melihat itu, ia tidak mau mengundurkan diri, ia bahkan mengawasi sambil tertawa, ia menanti orang sudah datang cukup dekat dan tangannya sudah meluncur mendadak. Ia menyambuti dengan lima buah jari tangannya, sedang kaki kirinya terangkat dan melayang. Terdengarlah satu jeritan yang menyayatkan hati. Terlemparlah tubuh si muka merah yang galak itu, rubuh jatuh di atas sebuah kursi, hingga kursi itu ringsak mengasih dengar suara berisik. Ketika orang itu meronta bangun, tangan kanannya itu kontan bengkak, sedang mukanya pucat dan bermandikan keringat. Si pendeta kepala terperanjat di ala satu ahli silat dan dia melihat tegah silmu silat si anak muda luar biasa. Sekali. Hebat lukanya si muka merah, apabila dia tidak lantas ditolongi, lengan kanannya itu tak berakal ketolongan lagi. Karena itu dia lantas lompat untuk menotok-menutup jalan darah. Orang guna mencegah bencana itu. Orang yang membawa pedang Cheng Song Kiam di punggungnya itu lompat ke depan Tiong Hoa, dengan kedua tangannya dia lantas menolak. Pemuda itu tertawa terbahak dia menggeraki tubuhnya untuk berlompat mengapungi diri, itulah gerakan Qian Liong Seng Tian atau naga naik ke langit, atau tubuhnya turun begitu tangannya meluncur mulut. Maka hanya dalam sekejap pedang orang itu sudah pindah ke tangannya. Bab 2. Orang terkejut, mukanya pucat, segera dia menyerang. Tiong Hoa berlaku tak kalah gesiknya untuk terkesiapnya hati orang, ia menghunus pedangnya itu, yang berkilauan bagaikan berkeredep setelah mana, ia membacok pada penyerangnya itu. Kembali si pendeta ketua Chong Seng Siai menjadi terperanjatia mendapatkan si anak muda benar-benar luar biasa. Lawan itu terkejut. Batal dia menyerang. Lekas-lekas dia menarik pulang tangannya itu sambil dia lompat mundur tujuh kaki, toh dia masih terlambat, tangan bajunya tersambar juga ujung, pedang. Mukanya menjadi pucat. Omieto Ohud si pendeta memuji, terus ia maju ke depan Tiong Hoa, untuk merangkap kedua tangannya memberi hormat. Harap jangan gusar, si Yacu, kata dia memohon. Di sini sudah terjadi salah mengerti. Mari lo olap menjadi orang penengahan di antara kamu. Memang tanpa pertempuran orang sukar berkenalan silahkan tuon-tuon duduk minum teh di dalam kamar si Yampong. Tiong Hoa tertawa. Taisu menonton di pinggiran, Taisu melihat tegas sekali siapa yang memulai menerbitkan onar ini katanya dingin. Mau tak mau mukasi pendeta menjadi merah ia jengah, ia kata di dalam hatinya, hebat lidahnya pemuda itu, ia lantas memuji Seng Buddha, ia kata, maaf, si Yacu, dalam hal ini lo olap sudah bertindak sembrono, tapi si Yacu tetamu kami, seharusnya lo olap. Si muka merah yang besar, menyela. Taisu, buat apa banyak omong dengannya terus dengan bengis, dia membentak Tiong Hoa, kau harus tahu diri lekas kembalikan pedang itu, lantas kau angkat kaki dari sini. Tiong Hoa mengangkat pundak. Aku suka, aku datangi aku tak suka, aku pergi katanya keren, apakah kamu kira dapat kamu menguasai aku? Tentang pedang ini. Hektometer dengan tenang ia masuki pedang ke dalam sarungnya, dengan tertawa-tawar, ia tambahkan, inilah pedang nona Fang Li Hun, ini bukan pedang kamu. Mukanya si muka merah menjadi bertambah merah, dia malu dan gusar. Dia mau membuka mulutnya tetapi dia dicegah kawannya, yang pedangnya dirampas itu. Sutee sabar, kata orang itu. Rupanya pemuda ini tidak bermaksud jahat, dia hanya menghendaki pedang. Titik. Tanda petik. Tiong Hoa heran atas kata-kata orang, ia mengawasi. Sutee, kata pula dia itu, pasti di sini telah terselip. Salah paham. Baik kita menjelaskan duduknya hal, setelah itu terserah kepada Tuan ini, dia suka menjadi musuh atau sahabat. Pendeta dari Chong Seng Siye berkemik, tetapi dia batal bicara. Tiong Hoa tertawa. Baiklah, akan aku yang rendah berdiam di ruang ini untuk mendengari pengajaran kamu, katanya. Mendengar demikian, pendeta itu mengulangi undangannya, maka dilain ketika, mereka sudah lantas duduk berkumpul. Pendeta itu mulai berbicara dengan memperkenalkan dirinya sebagai Beng Cheng, asal dari biara Xiao Lim Siye di Pong Tian, tetapi di Chong Seng Siye ini ia sudah tinggal lamanya 50 tahun. Orang yang membawa pedangnya nona fang itu bernama Wlie Beng Seng Gelar Kim Kiam Weehok, Si Mu Kamerah Wee Long Sin Kong Hyok, dan orang yang ketiga, yang sebegitu jauh berdiam saja, Leng In Chit Tumoh Seng Seng, mereka bertiga keluaran Hong Tong Pei dapat julukan umum Hong Tong Sem Kiat, tiga jago Hong Tong Pei. Li Tiong Hoa menyebut namanya yang asli, tetapi terkenal di Kang Lam sebagai Li Chie Tiong, dia membuatnya Beng Cheng semua berpikir. Habis perkenalkan itu Ye Beng Seng ingin bicara, hanya beberapa kali ia gagal. Tiong Hoa melihat sikap orang, dia bersenyum. Aku yang mudah ketahui pedang Cheng Song Kiam ini pedang mustika Hong Tong Pei, kata ia, maka itu sudah selayaknya pedang kembali kepada pemiliknya, akan tetapi satu hal harus diingat, ialah, sudah lama sekali pedang ini berada dalam dunia Kang Ou, dan telah bertukar tangan beberapa kali, mendengar itu, alis Kong Hyok terbangun. Jangan besar, Kong Elo Osu, sabar kata Tiong Hoa bersenyum, ia lihat orang mulai naik darah pula. Aku yang rendah hendak omong terus terang, sekarang aku hendak tanya pedang ini, bikinan Hong Tong Pei sendiri atau namanya pedang tua buatan lain orang yang kebetulan saja diketemukan atau didapatkan leluhur Hong Tong Pei, yang seterusnya telah menjadikannya pusaka penunggu gunung kamu. Bukankah yang belakangan ini benar Kong Hyok bungkam, hanya tak lama? Mungkinkah si Yau Hiap hendak memilikinya sekarang dia tanya keras? Tiong Hoa berlaku sabar. Jikalau ada maksudku demikian, katanya, tenang, taklah nanti selama di Kang Lam aku menyerahkannya kepada Nona Fang Li Hun, sekarang mari kita bicara dulu mengenai Nona Fang itu. Bukankah sekarang dia tengah dikurung kamu di dalam kuil ini? Dialah seorang. Nona, yang riwayat hidupnya sangat menyedihkan dapatkah dia dimerdekakan, supaya dia dapat mengikut aku berlalu dari sini? Mengenai pedang ini, kita harus bicara dulu dengan Nona Fang, terutama untuk menanyakan pikirannya. Beng Seng mengerutkan alis, ia berbangkit sembari berpaling keluar, ia bertindak hanya baru dua langkah, mendadak ia melihat seorang pendetal lari tergesa-gesa dan romen ketakutan segera berkata kepada ketuanya, Hong Tio, semua si cu di ruang peristirahatan pada rebah tak berkutik tak ketahuan apa sebabnya sejumlah saudara juga tak sadarkan dirinya. Yang lain-lainnya sekarang lagi melakukan pemeriksaan. Beng Cheng terperanjak dia menuju Seng Sudah. Bagaimana dengan Nona Fang yang tengah ditahan? Di dalam menara dia tanya, apakah dia masih ada di dalam kamarnya? Dia telah orang tolongi, sahut si pendeta ragu-ragu. Pintu menara terpentang lebar, tiga saudara yang menjaga di sana mati tanpa luka-luka. Ketua Cong Seng Sia itu kaget, sambil mengebut tangan bajunya ia lompat untuk lari keluar. Wie Beng Seng menghadapi Tiong Hoa. Mendadak dia kata, aku tidak sangka, siau hiap orang semacam kau tetapi sepak terjangmu sesat. Wie Loosu, si anak muda membentak, jangan kas mirang menghina dan mem. Justeru itu di luar jendela terdengar suara tertawa dan berkata ini, saudara Li, Nona Fang telah dapat ditolongi, tak ada perlunya buat adu bicara dengan mereka ini. Baik saudara lekas berlalu. Tiong Hoa terkejut, ia memutar tubuh sambil segera menyerang ke jendela, berbareng dengan hancurnya daun jendela itu, ia lompat keluar, tetapi ketika ia sampai di luar, ia tidak melihat siapa juga, kecuali matahari cerah, ia berdiri melengak. Tahu ia bahwa ia telah kena dipedayakan, selagi ia berdiam itu, bingung dan mendongkol, ia merasakan sambaran angin dari belakangnya, ia tahu ia ada yang bokong, dengan lantas ia berpaling, itulah Wia Beng Seng bertiga. Cuan-cuan ia berseru, apakah cuan-cuan menyangka aku bersekongkol sama kawan itu? Orang sili kata Kong Hyok bengis, sekarang ini walaupun kau mempunyai mulut, sulit kau bicara. Tiong Hoa mendongkol tetapi ia tertawa. Sekarang bukan saatnya mengadu bicara, kata ia. Jikalau tuan-tuan suka memikir sadar, tak sulit buat mengetahui akal musliatnya pihak sana itu. Ia tertawa dan menambahkan, jikalau aku memang berniat jahat sekarang ini, pasti jiwamu sudah melayang pergi tuan-tuan. Sungguh mulut besar berseru, Mo Seng Seng. Leng Encik Tugusar hingga tak dapat dia mengendalikan diri lagi. Dia menghunus goloknya dengan apal lantas dia menyerang. Hebat serangan itu tetapi gagah Tiong Hoa berkelit pemuda ini merasa sulit. Kalau ia melawan, ia memperbesar salah mengerti. Kalau ia terus tak melawan, ia terancam bahaya, kelihatannya si orang si miliahai sekali. Mendapatkan serangannya yang pertama itu tidak memberi hasil, Siam Seng mengulanginya, bahkan terus berulang-ulang. Tetap Tiong Hoa Min berkelit matanya dipasang awas terhadap golok penyerangnya itu. Beng Seng dan Kong Hyok mengawasi. Mereka kagum untuk kegesitannya anak muda ini. Mereka pun heran kenapa anak muda tidak menghunus pedangnya. Kalau pedang mustika itu digunai, saudaranya pasti terancam bahaya, atau sedikitnya goloknya bakal kena ditabas kutung. Benar-benarkah ada salah mengerti di sini? Keduanya berpikir orang di luar tadi. Kalau dia benar bukan Li Tiong Hoa, mestinya dia musuh yang bersembunyi yang sengaja mengadu domba. Juga Tiong Hoa, selagi berkelit terus berpikir, orang di luar itu memfitnah aku. Dia pasti tau leng benar. Suaranya dirubah. Tapi suara asalnya masih tak lenyap. Jikalau aku dapat membekuk kau. Hektometer. Mo Siang Seng mengira Tiong Hoa hendak mempermainkan padanya, dia menyerang bertambah sengit, di dalam hatinya, dia kata, Mesti aku bunuh kau. Aku mau lihat kau dapat mempermainkan terus atau tidak padaku. Karenanya, matanya menjadi menyorotkan sinar pembunuhan. Ketika itu, di situ muncul belasan orang lain, di antaranya ada Beng Cheng serta beberapa pendekta lain yang selebihnya orang biasa. Dilihat dari macamnya, mereka semua bangsa lurus. Wie Beng Seng menghampirkan si pendeta, untuk bicara kasak kusuk, habis dia bicara, rombongan itu mengawasi tajam kepada Tiong Hoa. Lama-lama, Tiong Hoa menongkol juga, ia pun belum tau maksudnya orang banyak itu. Maka ia memikir buat tak terus mengalah dengan lantas ia menggunai tipu. Mo Siang Seng melihat lowongan, dia lantas menyerang sasarannya itu ialah igasi anak muda. Tiba-tiba Tiong Hoa tertawa, tubuhnya melejit, ketika golok lewat, tangan kanannya menyambar, menghajar belakang golok lawan. Siang Seng kaget, tanpa dapat dicegah, goloknya meluncur terus ke arah Kong Hyok. Ia dan yang lainnya tak ketahui pemuda itu menggunai satu jurus dari Ie Hoa Chian Bok yang liahai. Kong Hyok kaget tetapi dia dapat berkelit. Habis itu udah melongoh, begitu pun Siang Seng dan yang lainnya. Mereka semua heran untuk keliahayan si anak muda. Karena itu, suasana menjadi sunyi sekali. Tiong Hoa berlaku sangat tenang. Mo Siang Seng terus berdiam sedang Wie Beng Seng merasa sangat tak enak hati. Kemudian Tiong Hoa menghadapi Beng Cheng, memberi hormat kepada pendepak itu sembari berkata, Taisu, haraplah dimengerti bahwa aku yang rendah datang ke kuil Taisu ini bukan dengan niat mengacau atau mencari permusuhan Taisu berasal dari Siao Lim Sie dari Pou Tian. Pasti Taisu kenal baik Hoa Hui Siang Jin. Sedang dengan Siang Jin itu, aku bersahabat akrab sekali dan baru kemarin kita berpisahan di kuil Taihut Sie. Ada kemungkinan hari ini juga Siang Jin akan tiba di sini. Karena Siang Jin mengetahui baik tentang diriku, kalau nanti dia datang Taisu tanyakan saja padanya. Beng Cheng berdiam, ia bersangsi. Tiong Hoa menghadapi Wie Beng Seng, ia kata tertawa, tentang asal usulnya pedang Cheng Seng Kiam ini, mulanya aku tidak tahu apa-apa, sampai waktunya aku bertemu Nona Fang Li Hun, Nona itu puterinya serang polisi kenamaan dari Keng Lam. Pada 20 tahun dulu, ketika Ayah Nona Fang itu masih menjadi pou tau di kota Ce'lam, dia menghadapi serentetan kejahatan hebat. Si penjahat kejam sekali, selain merampas suang, dia juga main memperkosa orang untuk terus dibunuh. Kemudian penjahat itu roboh di tangan Ayah Nona Fang, yang berhasil merampas pedangnya, yalah pedang mustika ini. Belakangan lagi Ayah Nona itu bekerja pada kantor sunbu di Hang Chiu. Di sini dia lenyap tidak keruan sampai banyak tahun. Karena itu Nona Fang merantau mencarinya, ia mengandali pedang ini melindungi dirinya. Siaw Yap keteranganmu ini mungkin dapat dipercaya, kata Xiang Seng, menyela, tapi Nona Fang itu telah berkoncoh dengan kaum tak lurus, dia datang mengacau ke kuil Chong Seng Sia ini itulah bukan perbuatan mencari musuh ayahnya, mustahilkah musuh ayahnya itu berada di sini? Tiong Hoa tertawa. Wie Loosu, kau tahu satu tidak tahu dua katanya, tak mengerti hal orang adalah urusan kecil, tetapi tidak mau mengerti, atau salah mengerti itulah besar Loosu tentu ketahui pepatah halnya bunga teratai keluar dari. Lumpur tetapi toh tak kotor, umpama kata Loosu mau percaya aku sukalah kau mendengar keteranganku. Beng Seng tertawa dingin. Suka aku mendengarnya sahutnya jikalau kau memutar balik duduknya hal, hingga putih menjadi hitam, tak nanti kau dapat terbang keluar dari kuil ini. Pemuda itu tidak menjadi gusar, sebaliknya, ia bersenyum. Pada suatu hari untuk suatu urusan aku pergi ke kota Kim Leng, ia berkata, di sana dengan kebetulan aku bertemu Nona Fang di luar sebuah penginapan dan kebetulan sekali, pedangnya Nona itu lagi dirampasku Loomokun. Tak dapat aku melihat saja kejahatan itu, aku menolong si Nona dengan merampas pulang pedangnya itu. Ketika itu di sana kebetulan ada Sin Heng Si Che Su Kim Som, dari dia itu baru aku ketahui bahwa sebenarnya Ceng Song Kiam milik Kun Go An Chow Wisu dari Hong Tong Pei. Kim Lo O Chiam Pue lantas minta supaya pedang itu diserahkan padanya untuk dikembalikan kepada Hong Tong Pei. Atas permintaanku, Kim Lo O Chiam Pue setuju pedang itu dibiarkan tetap berada di tangannya Nona Fang sampai Nona itu berhasil menuntut balas untuk ayahnya. Di mana adanya sebelum Masehi Hang Si Che Su Kim Lo O Chiam Pue sekarang ini tanya Beng Seng. Kim Lo O Chiam Pue berada dalam rombongan dari Tai In San, jawab Tiong Hoa menjelaskan, dia membantui Kang Siao San Kou datang ke In Lam ini. Kabarnya hari ini mungkin mereka tiba di Tiam Chong San. Mendengar ini, Beng Seng beramai terkejut. Dari mana kau perolehnya kabar ini tanya seorang tua yang romannya bengis yang jenggotnya panjang sampai di perutnya. Orang tua itu bersikap jumawa. Tak senang Tiong Hoa mendengar pertanyaan kasar itu, dia kata sembari tertawa dingin, bukankah sekarang ini telah berkumpul berbagai macam orang gagah tak terkecuali segala kaum sesat. Bukankah mereka semua itu tak ada yang tak bersangkut paut dengan Lei Kang Kung Po? Semua mereka itu memperhatikan perjalanannya rombongan dari Tai In San. Semua mereka itu memperhatikan gerak-geriknya Pou Liokit asal angin meniup rumput. Semua lantas tertarik perhatiannya. Kabarku ini aku peroleh dari satu orang yang bermaksud jahat terhadap Chong Seng Xie. Dan dia itu bermusuh denganku, kasihan nonafang, dia telah kena diculik orang jahat itu. Siapakah dia orang tua itu tanya pula membentaki Tiong Hoa membalasnya dengan tertawa dingin. Tuan, kau omong kasar sekali sahutnya. Walaupun aku yang rendah tahu dia siapa, sulit untuk aku memberitahukannya. Parasnya orang tua itu berubah, dia membentak pula, kau masih muda sekali tapi kau sangat jumawa, pastilah kau terlalu mengandalkan ilmu silatmu hingga di matamu tak terlihat orang lain lagi. Iji kalau aku si orang tua tidak mengajar adat kepada kau, pasti akan ada yang mengatakan dunia rimba persilatan sudah tidak ada orangnya hingga kau dibiarkan ugal-ugalan. Sembari berkata begitu, perlahan-lahan dia mengangkat tangannya. Beng Cheng lantas juga memuji Seng Buddha. Nelikyo, janganlah kau bergusar, kata ia mencegah, siau hiap ini orang pihak lurus. Orang tua itu tidak menghiraukan perkataan si pendeta, segera juga tangan kanannya itu melayang. Hebat serangan itu, anginnya bertiup keras, Tiong Hoa heran juga ia menduga pasti orang mempunyai latihan dari beberapa puluh tahun, tentu sekali ia tidak mau berlaku sembrono, maka begitu serangan tiba, ia berkelit satu tindak ke samping, dengan kedua tangannya ia menyambuti. Dengan tangan kanan ia menggunai jurus POIE HOAIE dari ilmu silat Kiu Yau Seng Haui yang terdiri 13 jurus, dengan tangan kirinya ia membantu dengan gerakan It Goan Tai Kek dari Siantian. Tai Yat Chiang, serangan kedua pihak sudah-tihak sudah lantas beradu. Kesudahannya mereka sama-sama mundur tiga tindak, kaki mereka meninggalkan tapak yang dalam. Tiong Hoa menjadi semakin heran, pantas orang tua itu jumawa orang tua Sina itu lantas tertawa terbahak-bahak. Tak heran kau jumawa sekali, kiranya benar kau mempunyai kepandaian yang berarti katanya. Sekarang mari sambut lagi satu tanganku. Meski ia menyebut satu tangan si orang tua mengajukan dua-dua tangannya dan dengan tenaga sembilan bagian, maka itu dapat dimengerti berbahayanya serangannya yang kedua kali itu. Tiong Hoa tidak takut, ia tetap tertawa dingin. Dengan sebat ia menyambut dengan kedua tangannya. Lagi sekali mereka bentruk. Tubuh si orang tua lantas terhuyung-huyung, benar ia taklah mundur, akan tetapi kakinya melesak setengah kaki, itulah sebab ia mempertahankan diri dengan ilmu berat tubuh seribu kati. Tiong Hoa sebaliknya mencelat mundur tiga kaki tapi dia tenang seperti biasa tak ada tanda tantanya dia telah terlukai. Setelah itu, si anak muda katanya ring, sekarang ini di sekitar petali telah berkumpul banyak orang bangsa susat, mereka tinggal menunggu ketikannya yang baik untuk turun tangan guna memberikan hajaran yang keras. Mereka juga lagi mengadu domba, untuk melemahkan setiap rombongan yang menentangnya itulah siasat menggunai sepotong batu aku mendapatkan dua ekor burung itulah akal yang busuk sekali tapi kau tuan, kau berada dalam kegelapan, umpama kata aku terbinasa, aku tak harus disayangi tetapi kau, apakah kau tidak mengingat keselamatannya rimba persilatan? Orang tua itu melengak terus ia berkata pula, kalau tiga kali tanganku sudah dikeluarkan, tak dapat aku mundur tanpa hasil kata dia tetap jumawa, tapi baiklah, baik suka aku menunda sampai lain hari, untuk kita mendapatkan keputusan. Tiong Hoa tidak membuang apa dua lagi, dengan perlahan ia memutar tubuhnya. Beng Seng melihat orang mau berlalu, lekas-lekas ia berkata, Siaw Hiap tunggu sebentar. Barusan belum selesai Siaw Hiap bicara, maukah Siaw Hiap mempetakan Romanya orang yang memfitnah kau itu? Tiong Hoa berpikir sejenak lantas ia melukiskan Romanya Tau Leng, kemudian ia menambahkan keterangannya, nama dia yang sebenarnya aku masih belum tahu, mengingat kaum susat itu bekerja masing-masing, aku minta kamu suka berlaku waspada, jangan kamu bekerja sembrono hingga semua kaum susat menjadi musuh kamu, itulah bencana untuk kau melurus seumumnya. Habis Tlong Hoa berkata itu, ia mendengar tertawa seram yang terbawa angin ketika ia segera menoleh ke arah suara itu, ia sempat melihat seorang berlompat berlalu dari dalam menara, bagaikan elang terbang, cepat ia itu sampai di pekarangan luar. Ia mengenali orang itu, maka ia bersiul nyaring, terus tubuhnya mencelat, guna mengejar menyaksikan itu, semua orang kaget dan heran, sekejap saja pemuda itu telah lenyap. Si orang tua Shina yang Jumawa itu mengerutkan alisnya, kata dia, anak muda ini berada di antara lurus dan sesat. Bukan melainkan itu, kata Beng Cheng perlahan, dia juga paham sekali agama Buddha dan Tukau, para Siyaikyo, Loolap minta sukalah semua turut Loolap ke kamar peristirahatan untuk melihat orang-orang yang pingsan itu, guna mendapat kepastian mereka terkena tangan jahat apa dan apa mereka dapat ditolong atau tidak. Orang turut pendeta itu, mereka berlari-lari ke dalam cuma Wia Beng Cheng bertiga yang berdiam terus, dan Beng Cheng terus berkata perlahan, aku sanksikan pemuda Shili itu, ingin aku menguntitnya, apa Sutei berdua setuju Kong Hyok dan Siang Cheng setuju, maka bertiga mereka lari keluar. Ketika itu Tlong Hoa berdiri diam di luar kuil. Ketika ia sampai di situ, ia melihat Tau Leng sudah lari jauh, hingga ia pikir tak ada gunanya ia menyusulnya, ia berdiam dengan pikiran kacau matanya memandang jauh ke Jie Hei, pemandangan indah tak dapat menenangkan hatinya, bahkan ia mendongkol. Lalu ia ingat, kenapa aku tidak mau pergi ke Sam Seng Cun mencari Yan Lui? Kalau ada ketikannya sekalian saja aku singkirkan dia. Dialah ancaman bencana bagi rimba persilatan. Maka ia bertindak ketepian akan menyewa sebuah perahu, membiarkan Seng Angin menyampoknya berulang-ulang, hingga ujung bajunya berkibar-kibar, ia mendolong memandang ke depan. Sementara itu sebuah perahu kecil lain menguntit pemuda itu. Dusun Sam Seng Cun menghadapi Jie Hei dan membelakangi gunung Tiam Chong San itulah dusun yang menarik hati, penduduknya tak lebih daripada 500 keluarga. Di permukaan air nampak sejumlah perahu nelayan. Sebuah rumah besar berdiri di bagian barat dusun itu, terkurung dengan pepohonan besar dan tinggi, yang daun-daunnya seperti menghadang sinar matahari itulah sebuah rumah tua yang nampaknya angker. Justeru itu terlihat beberapa orang berlompat dari luar melewati tembok pekarangan masuk ke dalam, geet gerakan mereka itu semua. Lantas terdengar suara berisik di dalam rumah itu, hanya tak lama, rumah. Menjadi sunyi pula, beberapa orang terlihat lari keluar pula, semua kabur ke arah hutan di gunung Tiam Chong San. Satu jam kemudian, di luar rumah itu tampak seorang muda tampan dengan baju hijau, yang romannya halus, sikapnya tenang agung. Ia bertindak dengan perlahan sekali, tangan bajunya menjadi permainan seng angin. Tak jauh dari anak muda itu, yang bukan lain daripada Litlong Hoa, Wia Beng Seng bertiga berindap-indap memasang mata. Mau apa dia datang seorang diri kemari kata Beng Seng, dia nampak tenang tetapi dia tentunya lagi mencari orang. Segera juga mereka melihat si anak muda lompat ke samping, masuk di antara banyak pepohonan, terus masuk ke dalam pekarangan. Mari kita susul Beng Seng mengajak dua saudaranya. Maka masuklah mereka ke dalam pekarangan itu. Tanpa bersuara, mereka mengunti terus. Litlong Hoa pergi ke Toatia, ruang besar yang sunyi, segera ia merasa tak enak, hidungnya mencium bau darah. Ketika ia berdiri di ambang pintu, lantas matanya bentrok dengan tujuh buah mayat yang menggeletak seperti di pengempang darah, ia lantas maju mendekati untuk memeriksa. Untuk kaget dan herannya, ia mengenali mayatnya Hoa Antian Chiang Yan Lui, yang kedua matanya melotot, romannya menyeramkan, dada dan perutnya terluka tujuh lubang, darahnya masih meleleh perlahan, memeriksa terlebih jauh, Tlong Hoa menemui sepotong. Senjata rahasia mirip duri, warnanya kebiru-biruan, ujungnya patah, ia tahu itulah senjata yang beracun. Sendirinya anak muda ini menghela nafas. Bangsat tua ini jahat sekali, masih bagus kira. Mampusnya ini, katanya perlahan ia melihat lainnya mayat, ia mengenali Im Yang Chiuh Hong Jiang, serta empat orang lainnya yang ia tidak kenal. Paling akhir ia mendapatkan tubuh Yan Hong yang pun terlukakan senjata rahasia yang serupa. Siapa yang membinasakan mereka ini kata si anak muda di dalam hati. Dia mestinya seorang jago liahai dari jalan hitam untuk apakah ini? Tiba-tiba terlihat tubuh Yan Hong berkutik, ia lantas jongkok. Saudara Yan Hong, saudara Yang Hong ia memanggil-manggil. Yan Hong mencoba membuka kedua matanya, dua kali ia melek dan meram ia rupanya mengenali orang, bibirnya lantas bergerak. Saudara Li, katanya sangat lemah. Aku berdosa, pantas aku menerima hukumanku ini, tetapi adikku, dia mencintai kau, saudara Li. Karena gusar dia meninggalkan Yan Kipo, aku harap kau nanti memperhatikan dia. Metu jago muda dari Yan Kipo itu mencilak bibirnya masih bergerak tetapi sangat perlahan, hingga suaranya tak terdengar lagi. Saudara Yan Hong, kata si anak muda keras, siapakah yang menukai kau? Kau kenaikah dia sukar sekali? Yan Hong menjeleng kepalanya. Ngo, sek, Kim, Bo setelah berkata ia lantas. Kepalanya tok lok dan napasnya putus. Tiong Hoa menjublak, pikirannya cepat sekali, ia dapat menangkap artinya perkataan Yan Hong. Orang meminta ia memperhatikan adiknya, Yan He He, dan bahwa kebinasaan mereka disebabkan. Ngo se-kimbo. Inilah pembalasan, pikirnya kemudian Mas Gul, ia bangun berdiri akan bertindak keluar perlahan langkahnya. Meski begitu dengan matanya yang tajam, ia melihat beberapa bayangan menyelingap keantara pepohonan. Lantas ia tertawa dan kata nyaring. Ketiga tuan-tuan bukannya kamu mengurus urusan kamu, kamu mencurigai aku dan menguntitnya itulah tak perlunya. Sebagai penutup kata-katanya itu, Long Hoa berlompat pesat, untuk melenyapkan diri di luar pekarangan. Wie Beng Seng bertiga menyingkir ke dalam rimba, mereka kagum buat keliahaian si anak muda. Dia benar hebat pujinya Kim Kiam si pedang emas. Kita menguntit dia, dia mendapat tahu, tetapi dia berlagak pepohon. Kalau dia musuh, tentulah kita semua sudah roboh mandi darah di tangannya. Lantas ketiganya masuk ke dalam rumah, melihat ketujuh mayatnya yang lui beramai. Sebuah perahu kecil dan ringan laju pesat di permukaan air Jihai, menuju ke arah tali, di atas itu Long Hoa berdiri sambil menggendong tangan, ia tetap nampak tak gembira. Begitu sampai tujuan, ia lompat mendarat, terus ia mencampuri diri di antara orang banyak memasuki pintu kota timur, menuju langsung ke kota bawah. Tempo ia sampai di rumah penginapan, ia merandek perhatiannya tertarik suara rintihan dari dalam kamarnya. Dengan cepat ia bertindak masuk akan akhirnya menjadi terperanjat. Lao Chin dan Sim Yok lagi rebah di atas pembaringan, muka mereka pucat seperti mayat, dan Tai Sin Hang lagi repot menekan tak hentinya jalan darah mereka itu, jago tua ini bermandikan keringat. Bagus, Lilo Ote pulang seru Chia Le Bueng. Begitu lekas ia melihat si anak muda, ia kaget dan girang berbareng. Aku tadinya khawatir kau pun nampak bencana Lao Te. Tiong Hoa melengak sejenak. Aku tak kurang suatu apa, Lilo Ociampuwe, katanya, kenapa Lilo Ociampuwe menduga begitu siapakah yang melukai saudara-saudara Lao dan Sim ini? Tolong Lilo Ociampuwe lekas mengasih keterangan, Sin Hang menghela nafas. Apakah Lao Te tidak melihat apa-apa? Dia balik bertanya. Sebenarnya Lao Te pergi ke mana? Di dalam Tian Lam Tu telah terbit badai pembunuhan. Tiong Hoa mengawasi, ia mengerti kegelisahan jago tua ini. Ia pun terharu menyaksikan nasibnya Yan Lui semua. Hari ini aku si orang tua menyaksikannya dengan mataku sendiri. Aisin Hang kata pula, baik pihak sesat maupun pihak lurus, beberapa puluh di antaranya telah roboh sebagai kurban, semuanya binasa secara sangat mengerikan. Dan nampaknya mereka menjadi kurbannya satu orang. Sekarang ini Hoa Yan Lo Oso tengah menyelidiki orang lihai itu. Sembari berkata-kata itu, Sin Hang menepuk jalan darah Cheng Chok dari Sim Yok dan Lao Chin bergantian baru. Sehabisnya itu, kedua kawan itu dapat menggeraki tubuhnya buat bangun berdiri. Keduanya lantas batuk mengeluarkan darah hitam yang kental, lalu mereka mengeluarkan napas lega, mereka nampak sangat lemah. Saudara Li, kami berdua baru menitis pula, katanya meringis. Hati Tlong Hoa lebga sedikit. Coba tuturkan pengalamanmu saudara Lao, ia minta. Lao Chin lantas memberikan penuturannya. Di waktu pergi mencari keterangan Lao Chin berombongan dengan Sim Yok dan Tai Sin Hang bersama Hoa Yan Tiang Kit. Lao Chin berdua pergi keluar kota barat. Senang mereka melihat bunga-bunga indah di sepanjang jalan, tengah berjalan itu metu awas dari Sim Yok melihat belasan orang berkelebat di tempat lebat sebelah kanan sedikit jauh di depan mereka. Ia menarik bajunya Lao Chin dan kata perlahan, lihat saudara mau apa mereka itu? Mari kita kuntit. Lao Chin pun mendapat lihat, dia terkejut. Kelihatannya mereka menuju ke Tiam Chong San. Katanya, mungkinkah rombongan dari Tai Insan sudah tiba di sana? Mari. Keduanya lantas lari menyusul. Lao Chin di depan mereka memasuki rimba, rombongan di depan itu lari cepat. Tempat lebat hampir membuat dua saudara ini kehilangan sasarannya. Awas, saudara kata Sim Yok sambil menarik baju kawannya, di belakang kita ada orang yang menyusul ia. Lantas lompat ke samping, untuk menyembunyikan diri. Lao Chin menurut, ia turut telah dan kawannya itu. Orang di belakang itu segera juga tiba dan terus lari lewat mereka itu bertiga, pesat larinya mereka. Lekas berbisik Lao Chin, yang lari menyusul. Sim Yok menurut, Mereka lari keras. Tapi tak lama. Mereka ketinggalan, mereka kehilangan tiga orang itu, dengan begitu mereka juga tak dapat menyusul rombongan di depan tadi. Mereka menjadi maskul, mereka saling mengawasi dengan melongo. Belum lama sebelum mereka sempat berpikir untuk mengambil tindakan apa mereka mendengar suara orang bicara, mereka terkejut dengan berindapan, mereka bertindak ke arah suara itu. Akal Xiao Chu Jin bagus sekali terdengar satu suara parau, tak dapat kita ayal-ayalan mari kita bekerja, nanti kita dapat salah setelah suara berhenti, beberapa orang tetlihat lari ke barat. Lao Chin berdua lari menyusul. Mereka juga pikirkan, siapa itu Xiao Ko Jin, atau Tuan Muda. Tiga orang itu lari melintasi selokan dan jalan memutari pohon-pohon keat, sampai di sebuah rumah besar kedua mana mereka masuk. Rumah itu benar besar sekali, terkurung pepohonan, nampaknya seram. Aneh rumah ini, kata Sim Yok. Kenapa orang membuat gedung di sini? Dan apa maunya mereka itu? Baik kita diam di sini dulu mengawasinya. Baik kita masuk ke dalam, kata Lao Chin dengan berdiam di sini, kita tidak ketahui apa yang dibuat mereka. Bagaimana kalau itu mengenai nasib rimba persilatan? Bukan begitu, kata Sim Yok. Kita pun jangan sembrono. Tiga orang itu tidak masuk dari pintu. Kenapa? Tentu ada maksud mereka, berbahaya kalau kita lancang masuk. Terpaksa Lao Chin menurut kawannya ini, maka menantilah mereka mengawasi rumah yang Romanya angker itu. Kira setengah jam mereka mesti menunggu, Lao Chin menjadi tak sabaran, justru itu mereka mendengar siulan-siulan aneh yang menusuk telinga, yang mendebarkan hati, yang mana disusul dengan terlihatnya tujuh atau delapan orang lari keluar, kabur ke barat. Lao Chin muncul dari tempatnya sembunyi, ia lari ke arah rumah untuk memasukinya. Sim Yok tak dapat mencegah, terpaksa ia turut. Rumah itu terkurung tembok tinggi, ruang besarnya luas, pintunya tertutup. Lao Chin menghampirkan pintu, ia mengintai ke dalam, pintu itu cuma dirapatkan ia berdiam, pikirannya bimbang. Ruang sunyi, masuk terus atau jangan? Kenapa sunyi saja Sim Yok berbisik? Apakah mereka sudah selesai berapat? Mungkin mereka pergi ke bukit Pekhonia. Lao Chin ingin tahu keadaan di dalam, ia menolak pintu dan bertindak masuk. Sim Yok khawatir ada bahaya, ia turut dengan tangannya menyiapkan cambuk lemasnya. Ruang dalam sunyi dan suram, suasananya menakuti. Untuk dapat melihat segala apa, Lao Chin menyulut api, Sim Yok yang dapat melihat terlebih dulu, ia berseru kaget. Di dalam ruang itu berserahkan kira 50 jiwa, semua rebah tenang seperti lagi tidur nyenyak. Cuma napasnya yang tidak ada. Ketika ia merabah hidungnya satu orang, ia menjadi kaget pula, hidung orang itu dingin seperti es. Ketika ia merabah orang yang kedua, tubuhnya menggigil. Tak peduli ia bernyali besar, ia memegang mayat. Saudara Lao, mari lekas menyingkir dari sini. Ini kata dia, gelisah. Belum pernah aku mendapatkan orang dapat membunuh orang secara begini rupa, bahkan kurbanya puluhan tak percaya aku apabila aku tidak melihat sendiri. Lao Chin juga bergelisah tetapi ia masih menenangkan hati, ia mengawasi ke arah semua mayat itu, ia mengharap ada salah satu yang masih hidup. Tiba-tiba ada angin menyambar, hampir api padam. Justeru ruang suram, Lao Chin merasa lengannya ada yang hajar, nyerinya bukan main karena itu, apinya terlepas dan jatuh, ia terus mendengar tertawa seram dari sampingnya. Tertawa itu mirip suara burung malam, yang membangunkan bulu roma dan membuat kulit kepala rasanya tebal. Sim Yop berseru, terus ia menyerang dengan cambuknya ke arah suara tertawa itu, ia gagal, bahkan sebaliknya, cambuknya kena tercekalan, antas ia merasa sangat nyeri pada telapakan tangannya. Selagi begitu, tubuhnya tertolak hingga terhuyung tiga tindak lalu ia merasa kena tertotok, hingga tanpa bersuara lagi ia roboh. Lao Chin kaget mendengar suara simbyo ia lantas menyerang. Tangan kanannya nyeri dan kaku, maka ia menggunai tangan kiri. Ia pun menyerang tempat kosong. Ketika ia mendengar tertawa seram di sampingnya, tangan kirinya itu terasa nyeri dan kaku, lalu di etik lainnya ia roboh seperti saudaranya. Tapi keduanya tak pingsan, cuma mereka tidak dapat berkutik, melainkan mati mereka yang dapat bergerak ke pelbagai penjuru dalam tempat gelap itu, sukar mereka dapat melihatnya tak kecuali satu sosok tubuh hitam bergelempang dan mukanya tertutup topeng hingga dua biji matu orang saja yang nampak jelilatan berpengaruh sekali. Sedetik kemudian, terdengarlah suara orang itu, aku si orang tua tadinya menyangka perbuatan di sini, perbuatan kamu tidak taunya aku keliru menyangka. Kamu tidak mempunyai kepandayan untuk itu. Siapa majikan kamu di mana adanya dia sekarang? Lekas bilang. Suara orang itu terus bertambah keras, sampai akhirnya seperti menulikan telinga, berbunyi mendengung. Laut sin bandel, kata dia dingin, kami pun baru sampai di sini, kami melihat semua mayat mati serupa, sekarang apa yang hendak ditanyakan lagi? Orang itu mendengkol. Dia memutar tubuhnya, dia berjalan cepat, untuk memeriksa semua mayat itu. Gerak-gerik hantu, dia berjalan seperti tak menginjak lantai. Segera juga terlihat, tibanya empat orang lain satu di antaranya, yang mirip kera menghampirkan orang yang pertama itu untuk berbisik di telinganya, orang itu berdiam. Hanya sebentar, dia kata, teranglah rombongan dari Tai Insan belum pergi ke Pek Kohang di Tiam Chong San, mungkin mereka mendengar selentingan dan lantas menyembunyikan diri. Semoga seperti dugaanku, kalau gelang kemala itu tetap masih ada di tanganku, sulit buat aku si orang tua turun tangan. Dari lagu suaranya, terang orang itu telah berusia lanjut. Kemudian dia berkata lagi, dari semua mayat ini ada 17 orang yang menjadi sebawahanku, mereka terbinasa, mereka mendapat bagiannya sendiri. Itulah pantas. Yang lainnya pun bangsa loba dan tamat, mereka pantas menjadi teladan agar orang lain jangan memikir yang tidak-tidak. Yang anehyalah di antara mereka ini tidak ada rombongannya Yan Lui. Orang mirip kera itu dengan tangan dikasih turun, tanya, lengcow menerka ini perbuatan siapa? Orang tua itu tertawa dingin. Dialah bukan lain daripada Pek Kwan Heng Sukun, yang bersekongkol dengan lain orang dengan maksud mencelakai aku. Tentang siapa yang menitahkannya, aku cuma dapat menerka sebagian. Tak ku sangka Heng Sukun yang aku berlakukan sebagai saudara sendiri. Kenapa dia berhianat? Kalau bukan dia orang yang membocorkan rahasia, lain orang mana ketahui aku berada di sini? Orang di belakang leber itu liahai dan kejam, dia mau menyebabkan bencana rimba persilatan. Beberapa puluh orang kosan terbinasa di sini. Sekalipun, aku sendiri dulu hari, tak sanggup aku melakukan perbuatan setelengas ini. Mendengar sampai di situ, Lao Chin dan Sim Yook menerka kepada Cice E Leng Chupo Wuliokit mereka kaget sekali. Ketika itu pun justeru seorang tua di antara yang empat ada yang mengawasi mereka dengan sinar matu yang bengis sekali. Kecewa aku kalau terbinasa secara begini pikir Lao Chin. Dia penasaran. Dia menyesal sudah tidak menghiraukan nasihatnya Sim Yook sekarang sudah kasip. Apa artinya menyesal? Terpaksa dia mesti manda, berdiam saja. Leng Chou kata si orang aneh itu, sekarang yang paling penting adalah mencari tahu tentang rombongan dari tai insan itu, atau lihat saja kata si Leng Chou keras, kali ini aku mesti membuka pantangan membunuh, aku tak perdulikan pula soal keadilan atau bukan. Jalanlah. Baru mereka keluar atau si orang tua kumis panjang kata, Leng Chou, dua orang ini tak dapat dibiarkan hidup terus. Tanpa menoleh lagi, si Leng Chou menjawab, biarkan saja. Sebelum lewat tujuh hari, mereka tak dapat berkutik, berserah kepada nasib mereka, mereka dapat bebas atau tidak. Mereka itu sudah lantas menghilang kecuali si orang tua kumis panjang itu. Dia agak bersangsi tapi toh dia mengulur tangannya menotok ke arah Lao Chin. Orang Shilau itu kaget. Habis jiwaku, ia mengeluh. Ketika dua jeriji tangan si orang tua hampir mengenakan sasarannya, yaitu Jalan Darah Simjie, di situ berkelebat seorang lain yang berkata, Saudara Kui Ye, ingat kata-katanya Leng Kho. Kata-kata itu merupakan undang-undang yang tak dapat dilanggar. Orang tua itu menarik pulang tangannya. Dia tertawa. Kalau begitu, baguslah jiwa semut mereka ini. Katanya. Segera juga mereka itu berdua bertindak pergi. Ruang menjadi sunyi pula, gelap dan menyeramkan. Lao Chin berdua berduka bukan main. Mereka mau percaya mereka tertoto ilmu yang lihai, yang akan menyiksa mereka selama tujuh hari, kecuali mereka mendapat pertolongan. Walaupun begitu, mereka tidak takut. Saudara Sim, dapatkah kau menerka siapa orang itu? Lao Chin tanya. Aku dapat menerka delapan atau sembilan bagian, siapakah dia? Dia cit ce lengko pou lioket. Ya, aku pun menyangka dia. Lantas Lao cit menghela nafas. Saudara Lao, apakah kau menyayangi jiwamu dan menyesali kematian kita ini? Tanya Sim Yok. Lao Chin tertawa menyeringai. Untuk seorang laki-laki, hidup tak menjadi kegirangan dan kematian tak ditakuti. Sahutnya, aku hanya menyesali siau hiap tidak ada di sini. Tidak demikian, dia dapat menolong bencana yang mengancam pou liokit itu. Saudara Lao, bagaimana pendapat kau? Tanya Sim Yok. Mengapa kau mengatakan begini? Saudara Sim, tak dapatkah kau melihat siapa orang tua kumis panjang barusan yang hendak membinasakan kita? Lao Chin tanya. Dalam gelap begini aku tidak dapat mengenali dia, sahut Sim Yok. Mungkin kau, saudara ketahui siapa dia? Mataku tak dapat diandalkan, tetapi aku mendengar si dia itu disebut. Dialah Kuyel yang ciaw. Kalau pou liokit membiarkan dia tetap berada di sampingnya, itulah ancaman bencana di bagian dalam. Dia seorang licik sekali, dia deading pada pou liokit melulu untuk kepentingan sendiri. Sekarang gak melihat pou liokit terancam bahaya, mustahil dia sudi mengikuti terus-terusan. Kalau sekarang dia masih bersabar itulah disebabkan Lei Kang Kun Po yang dia serahkan pada pou liokit namanya diserahkan, kenyataannya dia cuma menitipkan. Aku merasa pasti, kalau pou liokit tidak lekas menyingkirkan orang shikwia itu, ia bakal roboh di tangannya. Kau pandai melihat jauh, saudara lau, tak dapat aku menandingi kau kata Sim Yok tertawa jengah, sekarang kita terancam maut, bagaimana? Selagi si orang sisim itu berkata demikian, mereka berdua merasakan angina menghembus masuk ke dalam ruang, dibarengi berkelebatnya bayangan sesosok tubuh yang gesit sekali. Bab 2. Bayangan itu berjalan berputaran, akan akhirnya berhenti di depan lau Chin dan Sim Yok. Dengan lantas dia mengasih dengar tertawanya yang tak sedap, sedang sinar matanya sangat tajam. Inilah saat kematianku, pikir kedua orang itu. Tertawa orang sangat menusuk telinga mereka. Menyusul berhenti tertawanya, orang itu mengulur sebelah tangannya yang lebar, sebab kelima jarinya direnggangkan, untuk setiap jarinya itu dipakai menotok. Dia jangkung dan kurus, tangannya pun panjang. Di saat maut mengancam Sim Yok dan lau Chin itu, dari luar terdengar bentakan nyaring, lalu dua bayangan berlompat masuk. Tai Lo Ociampue berteriak Sim Yok kegirangan, karena ia mengenali suaranya Tai Sin Hong dan Hou Yang Tiang Kit. Si jangkung itu memutar tubuh, segerada menyerang Sin Hong. Sebaliknya Sin Hong sudah lantas menyerang padanya. Si jangkung menjerit dia menarik pulang tangannya. Hou Yang Tiang Kit lompat ke belakang orang itu. Dia lantas menyerang dengan pukulannya geledek menyambar. Si jangkung lihai, dia gesit sekali, ketika dia merasa angina menyambar punggungnya, dia berkelit dengan lincah. Setelah itu dia berlompat tinggi. Satu suara nyaring dan berisik menjadi kesudahannya lompat tinggi orang itu, yang telah menghajar wuungan hingga tembus dari mana dia molos menghilang. Debu pun meluruk turun. Itulah tipu silap tok bongcut kiat atau ular berbisa keluar dari liang. Saudara tai, kau tolongi bawa dua saudara ini pulang ke hotel, akan aku susul orang itu, kata Hou Yang Tiang Kit, yang terus berlompat tinggi juga ke wuungan untuk mengejar es jangkung itu. Lao Chin dan Sim Yook terus tak dapat bergerak. Goncangan barusan membuat mereka pingsan, mereka tidak takut mati tetapi mereka penasaran mati tak berdaya. Maka itu sulit juga Sin Hang memondongnya pulang. Tiba di hotel tubuh mereka sudah kaku, syukur Sin Hang lihai, selain dia telah menotok bebas totokannya Paul Littet, ia pun menyalurkan tenaga dalamnya sendiri membantu tenaga dalam dua kawan itu, hingga mereka sadar dan ketolongan Tiong Hoa terkejut apabila ia sudah mendengar penjelasan Lao Chin. Kalau benar, di jalan Tian Lam itu benar-benar mengancam malapetaka hebat, katanya setelah berpikir sebentar, terang sudah Kue Lam Chiao mengandung maksud tak baik terhadap Paul Littet. Paul Littet juga terancam bahaya karena kemurkaannya yang disebabkan berhianatnya orang-orang di sebawahannya itu, di dalam murkanya, dia dapat bertindak sembrono. Kemudian ia menambahkan, Sampai sekarang Hou Yian Chiang Puei belum kembali, mungkin dia juga menghadapi ancaman bahaya. Tentang saudara Hou Yian tak usahlah kita berkhawatir, kata Sin Hang. Dia menjeleng kepala tetapi dia tertawa, aku tahu, selainnya dialihai, dia pun sangat cerdik, hingga dia tak akan menghadapi ancaman. Malapetaka, aku si orang tua juga baru ini hari mengetahui hal ihwal dia, yang sungguh di luar dugaan. Siapakah dia Tiong Hoat tanya? Dialah murid ahli warisnya Pit Bu Kun. Ketiga orang itu saling mengawasi mereka benar. Benar heran. Apakah Hou Yian Chiang Puei juga menghargai leikeng kun? Tiong Hoat tanya. Tai Sin Hang tertawa. Siapa datang ke Tian Lam Tu ini? Tak ada satu yang tak ada sangkut pautnya dengan ketiga benda pusaka kata dia nyaring. Aku si orang tua sendiri tidak menjadi kecuali. Hanya sekarang ini aku telah memikir lain, sedang maksudnya Hou Yian Chiang Kit untuk memusnahkan kitab itu. Tiong Hoa heran. Kenapakah? Untuk apakah itu tanyanya pula. Wajahnya Sin Hang menjadi guram, dia menghela nafas. Itulah rahasia rimba persilatan, jikalau Hou Yian. Tiang Kit tak menyebutkan mungkin tak ada orang lainnya yang mengetahui, katanya, orang semua tahu leikeng kun pou kitab karangannya Tio Sam Hong, pendiri dari Butong Pei, bahwa kitab itu lihai luar biasa akan tetapi tak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Kitab itu mengutamakan kepalan lalu tangan terbuka, sulitnya ilmu dalam kitab itu ilmu yang pokok tujuannya bertentangan, sampai Tio Sam Hong sendiri memikir untuk memusnahkannya saja. Siapa mempelajari itu, walaupun dia berbakat baik, dia teramcam bahaya mati karena otot-otot dan tulang-tulangnya nanti berlarakan sendirinya, sedang kalau itu didapatkan orang jahat si. Jahat bakal menjadi bencana besar untuk rimba persilatan. Kemudian Tio Sam Hong batal memusnahkan kitabnya itu, ia merasa sangat sayang kalau karyanya itu dibikin lenyap dengan begitu saja. Maka kemudian ia merantau mencari orang yang berbakat, yang suka mewariskannya, ia terangkan pada murid itu akibatnya mempelajari kitabnya, sebab tak mau ia memaksa atau mencelakai orang, ia berhasil. Hanya murid itu kemudian menyembunyikan diri, mungkin disebabkan ia tak ingin orang mengetahui kematiannya yang menyedihkan itu. Tiongho aheran, ia menjublak memandang keluar jendela. Sim Yok dan Lao Chen tak kurang herannya, tapi semuanya bungkam. Sin Hong melihat cuaca, terus ia memanggil Jongos minta disediakan barang santapan untuk mereka berempat, maka makanlah mereka bersama. Habis minum araknya, Sin Hong melanjuti keterangannya. Paling belakang kitab itu didapatkan Pit Bukun, dialah seorang yang beradat keras dan aneh, dia tak mempunyai kedosaan besar, tetapi rimba persilatan menganggapnya sebagai bintang pembunuhan. Dalam usia lanjutnya Pit Bukun insaf akan sepak terjangnya yang tak tepat itu, maka dia lantas mengundurkan diri, dia bersembunyi di dalam rimba pegunungan entah bagaimana duduknya kejadian, kemudian kitabnya I.I.U. jatuh ke dalam tangannya seorang yang dipanggil Tong Beng Sian Seng. Tiga tahun sebelumnya menutup metu barulah Pit Bukun menerima Hoi Yan Tiang Kit sebagai muridnya. Mulanya Hoi Yan Tiang Kit tak tahu apa-apa mengenai kitab itu, ilmu silatnya sendiri ilmu silat sejati, baru belakangan ia dipesan gurunya mencari Lai Keng Kun Pau guna dibakar musnah, maksudnya agar kitab itu tak terjatuh ke tangan orang jahat dan nanti menjadi bencana umum. Ketika itu Tong Beng Sian Seng mati tak keruan di tangan orang jahat dan kitabnya lenyap tidak keruan paran juga, untuk banyak tahun tak tahu orang di mana adanya kitab itu, sampai kemudian lagi, sampai sekarang ini, orang ramai membicarakannya dan hendak memilikinya, sebab kitab diserahkan Kwe L.M. Chiaw kepada Pau Liklit. Baru berhenti suaranya Sinhong, di luar kamar terdengar tertawa nyaring diberikuti kata-kata ini. Saudara Cai, kau membeberahasia hatiku sampai tak ada yang lolos tahukah kau apa dosamu. Terserah kepada kau, Saudara Hoi Yan, Sahut Sinhong tertawa. Segera Tiang Kit berlompat masuk tanpa mengatakan apa-apa terus ia duduk untuk turut bersantap dan meneguk arak. Bagaimana Hoi Yan Hian Tue, tanya Sinhong, berhasilkah kau menyusul orang itu orang yang ditanya tidak menjawab, dia repot dengan barang santapannya. Sinhong heran hingga ia mengerutkan kening. Masih Tiang Kit makan terus, sampai kemudian dia meletak sumpitnya. Li Xiao Hiap, dia menyapa Tiong Hoa sambil dia bangun berdiri, matanya menatap. Apakah yang Xiao Hiap lihat di luaran tadi? Tiong Hoa tak berayal menuturkan pengalamannya. Tiang Kit berdiam sekian lama. Kematiannya Yan Lui tak salah lagi perbuatan kuat leng, katanya kemudian ia memandang Sinhong, untuk meneruskan aku telah berhasil menguntit orang itu, aku hajar dia sampai mati, aku mendapat kenyataan kuat leng membangun markas di Kiok Tong di tepian sungai Yang Paikeng, semua kawannya orang-orang kosen jalan hitam sekarang ini. Mereka bermaksud merampas Lei Kang Kun Po untuk menjadi jago dunia. Karena maksudnya yang berbahaya itu, sekarang ini aku telah mengambil putusan tak menghiraukan lagi budi besar ayahnya yang pernah menolong aku. Saudara Tai Marilah kita beramai pergi ke Kiok Tong, guna mencegah kuat leng mewujudkan pembunuhannya secara besar-besaran ka sendiri, Li Xiao Hiap Baik kau pergi ke Chong Seng Siye, akan menemui Hoat Hui Siang Jin, untuk bersama-sama menilik Pou Liu Kit umpama kata Xiao Hiap berhasil mendapatkan kitab itu, aku minta, silahkan kau bakar habis, supaya dengan begitu ancaman malapetaka dapat dihapus. Tiong Hoa dapat menyetujui rencana Hou Yan Tiang Kit itu, maka ia menerima baik ajakan bekerja itu. Kita tidak dapat berlambat, mari kita berangkat sekarang Tiang Kit mengajak. Maka berangkatlah mereka semua. Di bawah terangnya rembulan dan bintang-bintang, selagi angin bertiup silir, Long Hoa berlari ke arah Kuil Chong Seng Siye, hanya belum lagi ia tiba di tempat tujuannya, mendadak ia dibikin merandek oleh empat sosok tubuh manusia, yang berlompat turun dari sebuah pohon Hoa yang besar tumbuh di sisi jalanan. Segera ia dikurung, selagi ia bersiap menyambut serangan, ia dibikin heran oleh satu di antara empat orang itu, hingga ia mendelong.